Masih dari kunjungan kerja di Pekalongan, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo memberikan sepeda untuk warga yang hafal Pancasila saat mengunjungi Gudang Bulog Wiradesa. Presiden juga memastikan bantuan sosial berupa beras 10 kg dilanjutkan pada 2024. Presiden Joko Widodo disambut warga di sekitar Gudang Bulog, Bondan Sari Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu sore. Presiden menyapa warga yang sudah berkumpul sejak siang dan menguji beberapa di antaranya untuk menyebutkan Pancasila. Di setelah kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog, Pekalongan, Presiden Joko Widodo juga memastikan bantuan sosial pangan dilanjutkan pada 2024. 10 kg beras yang berasal dari cadangan pangan pemerintah hingga akhir tahun ini sudah disalurkan ke 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Jumlahnya naik menjadi 22 juta keluarga mulai Januari 2024. Bantuan pangan ini tadi disampaikan oleh Pak Presiden, Desember ini diberikan kepada 21,3 juta KPM. Kemudian tadi beliau menyampaikan lagi, bulan Januari, Februari, Maret itu nanti jumlahnya ada kenaikan sekitar 8 persen, jadi 22 juta KPM. Ini tidak ada kaitannya dengan politik sekali lagi. Ini masyarakat di Desil 1 yang jelas saudara-saudara kita ini memerlukan beras. Selama kunjungan kerja di Pekalongan, Presiden Joko Widodo menghadiri tanam padiraya, memberi pengarahan kepada para penyuluh pertanian, serta bersilaturahmi ke Rumah Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah.